Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri BUMN, Laksamana Soekardi, terkait kasus bantuan likiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemeriksaan itu untuk mendalami penerbitan surat perjanjian pembayaran secara tunai dengan penyerahan aset yang disebut Master of Settlement and Acquisition Agreement atau MSAA pada masa krisis ekonomi tahun 1998. Laksamana Soekardi mengungkapkan penerbitan MSAA pada masa itu dilakukan lantaran kondisi ekonomi dan politik tanah air belum stabil untuk menentukan kebijakan terkait banyaknya kredit macet yang terjadi. MSAA dinilai menjadi pendekatan yang lebih baik dibanding pendekatan tindak pidana korupsi yang dapat berpotensi mencatat semua bankir terlibat BLBI dengan pidana penjara. Laksamana Soekardi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, maksud kami Arsyad Temenggung berkas Kepala Badan Penyataan Perbankan Nasional atau BPPN. MSAA ini kan dibuat pada tahun 1998, ya pada waktu itu kita mengalami krisis ekonomi dan sistem peradilan kita juga masih kacau ya. Jadi secara politis diputuskan out of court settlement, mungkin dibuat MSAA. Dan pada waktu itu juga diharapkan penyelesaian yang cepat karena perekonomian dan kondisi keuangan kita lagi parah. Mungkin Anda masih kecil tahun 1999, jadi out of court settlement itu merupakan keputusan politis dibuat MSAA. Bisa aja waktu itu menggunakan pendekatan tipikor, ya kredit macet, semua dipenjarain. Tapi pada waktu itu kondisi peradilan kita juga masih belum kuat, ya makanya dilakukan out of court settlement. Nah MSAA oleh Presiden Habibie dibuat dan terus dilaksanakan sampai akhirnya ada undang-undang pro penas supaya MSAA dilaksanakan secara konsisten. Lalu juga ada tab MSAA.